Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kali ini saya akan mencoba untuk touring bukan yang pertama kali, tapi ini touring yang kedua mungkin ya setelah sebelumnya di video sebelumnya kita juga sudah pernah touring ke Ranca Buaya nah sekarang kita akan lakukan touring ke Ciwidei dan ini kita sudah masuk di jalan Raya Ranca Ekek Majalaya dan nanti kita akan melewati bantaran sungai yang nanti akan keluar di daerah Sapan teman-teman jalannya kurang lebih seperti ini, agak sedikit bergelombang sebenarnya ini jalan bagus tapi karena mungkin sering kehujanan terus daerahnya becek pemandangan juga lumayan bagus, ada sawah, ada yang ngaramet juga nah disini kita langsung berhadapan dengan antrian motor karena jembatan sedang diperbaiki di jalan Sapan jadi kita harus nantri Sapan ke D-nya? oh kanan dan akhirnya saya menemukan jalan yang familiar kita masuk daerah Ranca Orai yang jalannya cukup lumayan bagus dan baru aja nyampe ke Balai Endah jam sudah menunjukkan pukul 10.20 memang siang banget untuk mini touring kali ini berangkatnya teman-teman dari Ranca Ekek jam 9 pagi tadi kita isi bensin dulu di banjaran teman-teman lanjut lagi perjalanan sampai dengan perempatan jalan Soreang Ciwidei kita belok kiri disini jalanan cukup lumayan sepi dan saatnya untuk sedikit memacu motor enak banget disini jalan asli kosong kita agak sedikit gas wow 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 ternyata di depan ada polisi sedang meraji ya teman-teman agak sedikit deg-degan juga disini karena motor baru aja dipolet ini tapi sebenarnya kalau dipolet masalah gak sih aman kita ya jalanan Ciwidei itu memang macet teman-teman tapi itu hanya di daerah bawahnya aja kalau udah kita lewat ke Masjid Alun-Alun ini keatasnya lancar kita ketemu sama rombongan yang memang sudah pada pulang ini ya dari San Mori sementara kita baru berangkat tapi tidak apa-apa karena rencana kita bisa sampai sore disana jadi kita nikmatin aja ada tiap tikungan tiap hamparan savana hijau yang ada di Ciwidei ini teman-teman sampai kesini kita agak kebingungan apakah kita sudah lewat situ Patenggang atau belum karena jujur udah lama gak kesini dan kita lanjut lagi kembali menikmati lekukan-lekukan tikungan-tikungan jalanan Ciwidei Rancabali ini teman-teman iya kita salip sedikit dan ah saya tidak melihat lampu sen mobil yang di depan ini ternyata dia mau belok ke kanan kita gas lagi udara mulai dingin disini ibu negara di belakang saya mulai teriak-teriak karena mulai kedinginan soalnya dia gak pakai jaket ini lamping itu itu mau ke mananya lamping itu ini teh apa akhirnya kita melewati situ Patenggang dan nanti kita akan mampir kesini tapi kita mau coba untuk menikmati tikungan-tikungan dan lekukan-lekukan yang ada di hamparan kebun teh savana di Rancabali teman-teman so jadi kita lanjut terus dulu pemandangan yang gak ada bosen-bosen ya bagi setiap pengendara yang melewati jalur ini kalau lagi gabut gak ada kerjaan gak tahu apa yang mau dikerjain riders itu biasanya langsung berangkat kesini termasuk saya ini karena apa ya karena seperti ini pemandangannya teman-teman tikungan savana hijau kebun teh ini memanjakan mata kita jadi mau riding cepet mau riding santai tapi kedua-duanya juga enak banget disini teman-teman udaranya anginnya tikungannya yang bikin nikmat untuk bikers-bikers ya disini tuh enak banget teman-teman ini kita sudah berada di sekitaran pukul menjelang pukul 12 tapi cukup lumayan dingin seger dinginnya lebih ke dingin seger wow 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 oke aar motor dua taknya keren rx-king tuh emang raja jalanan ya luar biasa menarik sih saya juga berpikir nih apa mau ambil rx-king atau enggak soalnya motor raja jalanan ini wow tuh kenceng banget sampai nyalip dia enggak tahu mau apa dia ya mau ngetes motor kayaknya ya oke tadah ya rx-king sih emang tahulah motor yang paling kenceng teman-teman walaupun 135 cc tapi ya begitulah si raja jalanan ya begitu julukannya teman-teman kita cuman menikmati jalan aja dengan santai dan balik lagi setelah menikmati lekukan-lekukan di savana hijau yang ada di Rancabali ini kita balik lagi dan tujuan kita kembali ke situ Patenggang teman-teman kita sudah sampai di situ Patenggang dan kita terus masuk saja melewati ini tempat tiket yang sudah enggak kepake sebenarnya tempat tiketnya ada di dalam lagi dari atas sini danau situ Patenggang sudah terlihat teman-teman dan kita coba masuk kendaraan roda 2 salam siap tamu berkunjung iya berkunjung aja ke danaunya aja iya 25.000 orang setelah kita bayar tiket dengan 25.000 rupiah kita langsung masuk ke dalam mencari spot atau titik dimana kita bisa menikmati Pak Galengan atau situ Patenggang ini teman-teman seperti inilah suasana atau kondisi situ Patenggang saat ini teman-teman memang airnya agak sedikit surut karena mungkin sedikit kemarau juga ya walaupun hujan cuman hujannya intensitasnya tidak begitu rapat jadi setelah menikmati situ Patenggang kita lanjutkan perjalanan pulang tapi kita mau ngopi-ngopi dulu di Kopi Gunung yang berada di depan pintu masuk kawasan Perkemahan Rancaupas teman-teman di parkir motor saya lihat motor 2 tak Kawasaki Ninja ini motor idaman jaman saya waktu masih SMA dulu sebenernya dulu sempet pengen beli Ninja juga sih dan lihat NMAX yang modifikasi ini juga keren banget ya yes istirahat dulu di Kopi Gunung teman-teman mau ngopi-ngopi dulu kita order kita pilih tempat duduk di sini dan di sini Ibu Negara baru sadar kalau handphonenya hilang teman-teman kita istirahat dulu di Kopi Gunung di Kawasan Rancaupas orang harus pesan dulu jatuh dari tasnya entah dari tasnya atau dari sakunya teman-teman saya nggak ngerti sambil makan wajah-wajah panik wajah-wajah kecewa kita nggak bisa dibohongin ya dan Ibu Negara sibuk mencari handphonenya melalui map di handphone saya teman-teman dan saya pun juga bingung ini dengan handphone yang hilang teman-teman pikiran saya campur adu kita istirahat dulu di Kopi Gunung di luar juga hujan habis hujan kita lanjut lagi ngopi-ngopi dulu di sini teman-teman akhirnya kita memutuskan untuk mencari handphonenya kembali ke situ Pak Tenggang walaupun keadaan hujan tapi kita tembus saja Pak Manawi menakan handphone paling dia itu teraya di paling dia ma nuhun pak nuhun setelah tanya ke Bapak Parkir barangkali Bapaknya ngelihat atau ada orang yang nemuin untuk dititipin ke Bapaknya ternyata tidak ada kami melanjutkan perjalanan ke arah situ Pak Tenggang sambil menelusuri lewat jalan yang kita udah lewatin tadi barangkali aja handphonenya jatoh di jalan yang sudah kita lewati teman-teman dan akhirnya ketemu akhirnya lihat kehujanan ketemu akhirnya lihat kehujanan aloh tetap ini nih jatoh kamu disitu aloh cuci buteh nangat ya berarti itu di asupkan ke atas ya terasa itu dibuat selet dihitung nah gede 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 burung tuh hehehe jelah lewe hehehe buruk iya kayak jatuh gak saling dipakai rusak eh rusak ya berarti enggak dimasukin tas kamu mau tinggalikan kasih teteh mohonnya ayah murad di jalan setelah ketemu handphone ibu negara dalam keadaan pecah ternyata dan akhirnya kita melanjutkan lagi perjalanan kita mau coba apakah masih nyelat atau tidak Pak ayah Sampurnamil ada kopi ABC dan handphonenya ternyata dalam keadaan yang mengenaskan teman-teman pecah LCD-nya kena keujanan antara kelindes atau jatuh dengan posisi LCD duluan gitu parah banget coba ayah hurung colokan pak hurung ngiringnya apanya bismillah nyala 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 setelah di cas akhirnya handphonenya tetap rusak teman-teman tetapi agak sedikit ada harapan karena masih nyala artinya masih bisa diperbaiki teman-teman semoga hancur nangis akhirnya setelah handphone ketemu teman-teman agenda touring menikmati lekukan-lekukan kita agak sedikit terganggu nah sekarang agak sedikit terobati karena perjalanan pulang cukup mengasihkan karena kita bisa nempel dengan rombongan edivi teman-teman yang melakukan touring sehingga perjalanan atau saya ikut merasakan gimana rasanya touring dengan rombongan atau berkelompok ternyata seru juga ya disini kita merasa terbantu karena kita bisa sedikit nyalip-nyalip ya nyusul-nyusul karena kondisinya juga memang macet jadi bisa menghemat waktu seru juga ya ternyata touring bareng-bareng seperti ini jadi saya memanfaatkan momen ini untuk terus nempel kelompok edivi ini teman-teman dan udah hampir maghrib kita sudah nyampe ke alun-alun sore yang teman-teman dan menuju perbatasan kota Bandung arah ke Kopo tancap lagi gas teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih.